Nah tampilan alamat email akun SSJSN itu adalah ketika tempat login ke akun SSJSN di halaman resume Nah kemudian disini kita masuk ke alamat email tadi untuk mengambil kodenya Nah disini sudah ada ini no reply ya permintaan reset password kita klik disini Kita harus cepat ya kita masukkan kode ini kita scroll saja kita masukkan kode 11 Supaya calon guru semuanya pada video ini saya akan berbagi pakalaman bagaimana cara mengaktifkan ASN digital untuk CPNS dan P3K yang baru dilantik ya Alias CPNS baru atau P3K baru ini kan kita nanti mengakses menu kepegawaian kan Yaitu supaya kita itu bisa mengakses di MyASN dan juga e-kinerja BKN Disini nanti kita akan mulai yaitu secara detail mulai dari awal ya Mulai dari mengaktifkan nomor induk pegawai dengan menggunakan akun email yang tersema di akun SSJSN Kemudian kita lalui semua prosesnya dan berikutnya nanti kita akan bisa mengakses aktifasi MFA Bisa mengakses MyASN dan juga kinerja BKN Nah kira-kira bagaimana caranya untuk teman-teman CPNS dan juga P3K yang baru saja menerima SK Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon guru semuanya untuk melakukan aktifasi NIP baru Untuk ASN baru ya baik itu CPNS maupun juga P3K Di ASN digital disini ada beberapa data yang perlu kita siapkan ya Dan juga barang yang perlu kita siapkan Nah yang kita siapkan apa yang pertama adalah nomor induk pegawai Yang nanti kita pakai adalah yang ini teman-teman ya Nah berikutnya Yang ketiga ini kita siapkan Yaitu handphone teman-teman ya Karena kemungkinan besar nanti kita Sekarang kan sudah menggunakan MFA ASN digital Nanti akan ada kode OTP Untuk kita nanti bisa login ya Ke aplikasi ASN digital Setelah teman-teman disini Memastikan menyiapkan seluruh data ini Yaitu NIP alamat email dan juga handphone Berikutnya kita langsung menuju ke linknya Dan berikutnya teman-teman dibuka google ya Google Chrome Kemudian teman-teman ketikkan linknya Yaitu asndigital.bkn.go.id Kemudian klik enter Nah ini kemudian teman-teman klik saja Disini ada menu BKN ya Kemudian setelah itu teman-teman klik disini Yaitu klik login Nah dikarenakan kita masih mau aktifasi ya Kita belum bisa masuk kan Maka disini kita klik disini Yaitu tombol reset Teman-teman juga bisa membaca dulu Untuk cara penggunaan MFA ya Yaitu dengan cara Disini adalah tombol download Silahkan klik saja Dan dipelajari Nah kemudian disini untuk aktifasi Kita klik saja disini Yaitu klik reset ya Dan berikutnya disini ketika kita klik reset Itu terdapat 3 tombol Yang pertama reset password Karena lupa password Yang kedua ada reset password Karena password lemah Kemudian reset MFA Nah reset MFA inilah Dikarenakan mungkin teman-teman Pernah bagi teman-teman yang sudah lama ya Ini adalah ketika ingin reset Untuk keperluan tertentu Ini resetnya disini Nah karena kita asn baru Untuk aktifasi Kita kliknya disini Yaitu reset password ya Nah reset password lupa password Kita klik saja disini Setelah itu kita masukkan username Itu disini ya Nah berikutnya teman-teman Di bagian username Ini kita masukkan nomor induk pagawa kita Begitu nomor-nomor induk CPNS Mampu juga nomor induk P3K ya Kita masukkan disini Yaitu kita masukkan Ini ya Kemudian teman-teman klik disini Klik check Nah kemudian Setelah kita memasukkan name kita dengan benar Maka teman-teman disini Perhatikan Inilah email ini adalah email yang tertera di akun SSCASN Dan berikutnya disini kan kita sudah masukkan nip Kemudian disini kita cek Kemudian kan disini kita ditunjukkan untuk email kita Ini kan Nah berikutnya disini ada email ini Kemudian ada bintang-bintang Maka disini kita masukkan email kita Nah email ini kita masukkan kesini Tentunya bintang-bintang ini harus diisikan dengan alamat email kita ya Kemudian kita klik kirim kode Nah berikutnya disini kita sudah berhasil masuk ya Nah kemudian disini kita masuk ke alamat email tadi Untuk mengambil kodenya Nah disini sudah ada Ini no reply ya Permintaan reset password Kita klik disini Dan ini adalah untuk kode reset passwordnya Itu yang ini Oke ini kita copy Kemudian kita masuk lagi kesini Kita masukkan kode Yang kita dapatkan dari email tadi Kemudian kita buat password ya Ini kita buat password Ini password baru Kemudian ulangi password Nah kita buat passwordnya itu yang rumit ya Password itu Kalau saya itu minimal 12 digit 12 karakter Terdiri dari huruf besar Huruf kecil Kemudian angka Kemudian juga tanda baca Oke saya buat dulu Oke sudah saya buat password ya Ini password baru dan ulangi password ini harus sama Kemudian kita klik reset password Kita tunggu prosesnya Ini sudah berhasil disimpan ya Kita save disini Nah berikutnya kita masuk Masuk Kemudian kita masukkan NIP kita Kemudian kita masukkan password Yang tadi sudah kita Buat ya Password baru tadi Dan berikutnya Disini kita sudah masukkan NIP Dan juga password Kita klik sign in Dan berikutnya Teman-teman ketika login Ini sudah berhasil Ini berarti kita sudah berhasil Aktivasi Dan disini kita lanjutkan Yaitu untuk melakukan aktifasinya Jadi setelah kita reset password Kemudian berhasil Kita diarahkan menuju ke Heleman MFA tadi Kemudian setelah itu kita login Dengan username dan juga passwordnya tadi Nah berikutnya disini Kita akan diarahkan menuju ke timeline ini Yaitu mobile authenticator setup Nah berikutnya disini saatnya Kita untuk memasang Yaitu OTP teman-teman ya Nah disini Nah untuk OTP Disini kita bisa memakai Free OTP bisa Atau memakai google authenticator Ini adalah juga bisa teman-teman Nah ini Jadi kita bebas ya Pakai keduanya Oke disini saya akan Pasang dulu google authenticator saja ya Nah sekarang saya buka hp Oke sekarang kita sudah buka hp ya Nah di hp ini kita Mengunduh yaitu google authenticator Ini saya berkunjung ke google playstore Ini ya Nah kita ke google playstore Kemudian disini kita Telusuri Disini kita ketikkan yaitu google authenticator Nah ini google authenticator ya Kita klik disini Kemudian kita pakai yang bawah ini ya Yaitu google authenticator Kita klik saja install Seperti ini Kita tunggu dulu prosesnya Nah kemudian disini kita klik Yaitu buka Nah sekarang saatnya kita Ini mulai Kita klik mulai Kemudian disini kita Masukkan alamat email kita Kemudian setelah itu kita Sudah pilih ya Alamat email kita Kemudian kita klik lanjutkan Nah kemudian disini kita Tambahkan kode Kita tambah kode Kemudian kita Pindah kode qr Ini Nah kemudian disini Kita arahkan menuju Ke qr kodenya Ini ya Kita arahkan ke qr kode Oke sudah tersekan Saya letakkan dulu ya Oke disini Kita sudah tersekan Nah disini kan ada Ini ya Penanda waktu yang berjalan Ini kita sampai Tunggu dulu Sebabis Karena waktu 30 detik Ini pasti berganti Kodenya kita ganti Nah ini kan Kita harus cepat ya Kita masukkan kode Ini kita scroll saja Kita masukkan kode 114 Kemudian disini Device nya kita kasih Samsung misalkan ya Kemudian kita cepat Jangan sampai ini habis ya Kita klik submit Oke Nah sekarang Kita sudah berhasil You are already Login Nah ini ya Penanda kita sudah berhasil Alah kita You are already Login Kemudian kita Coba reload Ternyata disini Coba disini Saya masuk lagi ASN digital Kemudian kita klik login Kita klik masuk Nah sekarang sudah masuk Kalau misalkan tampilannya Masih seperti ini Ini teman-teman silahkan Buka tab baru Kemudian langsung saja Login ya Maka ketika teman-teman disini Sudah ada nama ucapan selamat datang Sudah ada ucapan selamat datang Atas nama kita Seperti ini Maka teman-teman sudah berhasil Untuk login Nah sekarang kita Mengecek fitur-fitur yang ada Ini kita klik BKN Kemudian kita klik Layanan individu ASN Kita klik disini Oke Untuk autenticator saya Saya tutup aja ya Oke Nah berikutnya Disini kita cek Nanti kita bisa mengakses Yaitu Ini kan sudah atas nama kita Ini berhasil kan Nah myASN Kemudian generasi BKN Kemudian ASN career Dan juga pengajuan banding Kita cek di myASN career Kita klik disini Nah disini teman-teman Sudah muncul ya Nah ini Ini adalah kita Artinya sudah berhasil Untuk melakukan aktifasi Itu adalah seperti ini Nah berikutnya Nanti kita akan cek Fitur-fitur lainnya ya Nah ini Ini adalah untuk Nip kita Kemudian untuk Nama kita Dan seluruh data yang ada disana Kita coba Kita lihat profil kita Kemudian disini Untuk data utama Kemudian Gulungan Kemudian Disini gulungan P3K Kita gulungan 5 ya Kemudian disini Jabatan Pengadilisasi perkantoran TMT Jabatan 1 Maret ya 2025 Kemudian posisi Inilah untuk penempatan kita Nah ini teman Oke Inilah untuk data pendidikan Data pribadi Kemudian keluarga Ini belum ada Karena memang ini masih baru ya Nah ini Ini adalah untuk yang Apa itu Untuk yang Di MyASN Nah ini teman-teman Dan berikutnya Untuk kita mengakses Di kinerja PKN Yang nanti akan digunakan Untuk membuat SKP Dan juga penilaian pegawai Ini kan kita lakukan Perlakukannya disini Yaitu di kinerja kan Kita klik disini Kemudian kalau misalkan Disini tampilannya Masih seperti ini Ini bisa jadi Teman-teman itu Belum menerima SK Atau mungkin juga Belum dilakukan Sinkronisasi ya Data kepegawaian Yang ada di kinerja PKN Dari insasinya Masing-masing Jadi nanti kita Tinggal pantas saja Secara berkala ya Oke kira-kira Demikian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!